Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kita bertemu lagi di channel ini Bersama saya Apotekar Dedy Haswan Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Tanpa kekurangan apapun Amin ya Nah pada kelompatan kali ini teman-teman Saya akan membagikan mengenai tips Bagaimana sih cara agar Asam lambung itu tidak naik Tanpa obat-obatan Untuk menekan agar asam lambung itu Tetap stabil Nah teman-teman disini perlu kita ketahui Bahwa banyak sekali rekan-rekan Atau teman-teman kita yang berada di sekeliling kita Itu mengalami ma atau gud Nah mereka menggunakan obat-obatan Untuk menekan dari asam lambung tersebut Atau menekan dari gejalanya Nah teman-teman ini merupakan sesuatu Atau tips yang perlu anda lakukan Agar Lebih nyaman Dalam beraktifitas Dan tentu saja tips-tips ini Anda harus melakukannya dengan keseriusan Dengan niat yang kuat Kayak gitu Dan juga penuh kesabaran Nah tips yang pertama teman-teman Yaitu adalah pola makan Atau pola makan anda Nah pola makan disini Tidak serta-merta Itu mencakup makan pagi, siang, dan malam Tetapi juga pola makan Pola makan ini meliputi dari Jenis makanan Yang anda makan Kemudian cara anda makan Dan juga porsi anda Kayak gitu Nah misalnya seperti ini Seseorang yang mengunyah makanan Lima atau Sampai enam kali gitu kan Kemudian langsung ditelen Nah kemungkinan besar ini Makanannya itu masih belum lembut Kayak gitu Nah makanan yang masih keras Atau belum lembut ini Ini akan membuat lambung Itu akan bekerja lebih keras Bekerja lebih ekstrim Kayak gitu Nah sehingga disini teman-teman Perlu mengunyah makanan itu Lebih banyak Kayak gitu Nah kemudian teman-teman Sebagai contoh juga Jenis makanan Jenis makanan Asam Jenis makanan pedas Kemudian jenis Makanan yang banyak Mengandung gas Misalnya seperti brokoli Kol, langka Bayam Ini merupakan makanan-makanan Yang Sebaiknya anda Hindari Kayak gitu Karena ini dapat Memperburuk dari Gejala mah Atau gert itu sendiri Kemudian teman-teman Porsi makanan Nah porsi makanan Makanan yang berlebihan Ini tidak hanya Buruk untuk Tubuh Atau menambahkan Berat badan Kayak gitu Tetapi buruk juga Untuk lambung Nah makanan yang berlebihan Yang masuk ke dalam Penceranaan Itu akan membuat Lambung itu Bekerja lebih ekstra Sehingga Akan Menimbulkan Lambung tersebut Berisiko Untuk mengalami Perlukaan Kayak gitu Kemudian teman-teman Tips yang kedua Yaitu Mungkin Tips yang kedua Ini banyak Yang tidak sadar Banyak yang tidak sadar Saya yakin Tips yang kedua Yaitu Hindari Menggunakan Pakaian Atau celana Celana Terutama Celana yang ketat Sampai Mencekik Lehernya Celana yang ketat Atau penggunaan Sabuk yang sangat Erat Usahakan ini Dihindari Kenapa Kok ini Malah menjadi Penyebab dari Memperburuk Gejarama Atau Get tersebut Nah teman-teman Disini Kalau Semisalnya Di bagian Perut disini Dicekik Di erat Sekali Maka ini Dapat Meningkatkan Tekanan Di tubuh kita Sehingga Makanan itu Akan berusaha Untuk naik Kayak gitu Nah disana Ada istilahnya Dengan les Les itu Adalah Satu katup Yang berusaha Menahan Agar Makanan itu Tidak naik Ke kerongkongan Kalau Semisalnya Ada tekanan Di sekitar pinggang Ini Nah otomatis Nanti dia akan Melawan dari les itu Mau tidak mau Kalau semisalnya Lesnya itu Sudah lemah Nanti Maka Makanan itu Akan naik Ke atas Nah Enggak cuma Makanan saja Akan tetapi Asam lambung itu Akan naik ke kerongkongan Nah dengan begitu Akan tercipta Nanti perlukaan Di sekitar kerongkongan Rasa perih Rasa panas Kayak gitu Nah ini Harus anda hindari Gunakanlah pakaian Terutama celana Atau sabuk Itu seperlunya saja Maksudnya Jangan terlalu kotak Perut anda itu Jangan terlalu Dicekik Kayak gitu Kemudian Teman-teman Tips yang ketiga Itu Hindari Rebahan Atau Tidur Setelah selesai makan Kayak gitu Nah Mau tidak mau Ini memang ada teman-teman kita Yang begitu Selesai makan Satu menit Dua menit Atau lima menit Itu kan Mereka Rebahan Atau tidur Kayak gitu Dengan alasan Merasa ngantuk Memang banyak yang kayak gitu Tapi usahakan Jangan langsung Rebahan Setelah selesai makan Karena apa Kalau kita rebahan Atau tiduran Setelah selesai makan Ini dapat Menaikkan Asam lambung itu Ke kerongkongan Kayak gitu Nah ini juga tidak bagus Kayak gitu Nah teman-teman Disarankan Bahwa Kalau misalnya Kita selesai makan Itu setidaknya Kita duduk-duduk dulu Setidaknya kita berjalan santai Kayak gitu Nah Dan tidurnya Itu disarankan Dua atau tiga jam Setelah makan Kayak gitu Jangan langsung tidur Nah selain itu Ini juga dapat Meningkatkan Kerja khusus Menjadi lebih lancar Kayak gitu Nah teman-teman Itu dia Tiga tips Di part satu Ini Mudah-mudahan Anda dapat Mempraktikannya Dan juga Mudah-mudahan Teman-teman kita Yang mengalami God Atau mah Kayak gitu kan Diberikan kesembuhan Amin ya Roba alamin Terima kasih Sudah menonton Video ini Dari awal sampai akhir Kalau misalnya Video ini Menarik untuk Anda Atau memberikan Informasi yang bermanfaat Silahkan di share Silahkan di subscribe Dan juga di Komentar Nah Terima kasih Teman-teman Salam sehat Salam apotekara Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa